selamat menikmati selalu mengingatkan tetap semangat ya, belajar daring walaupun mungkin sudah terlalu lama ya namun ya bagaimana lagi karena kita harus menataat aturan pemerintah ya yang belum membolehkan sampai sekarang untuk sekolah dengan tatap muka maka itu tetap semangat dan dipersiapkan selamat menikmati selamat menikmati baiklah anak-anak sekalian kita persiapkan bukunya ya disini bapak sudah membuka bukunya bisa dilihat di halaman 8 ya halaman 8 tolong videonya seperti biasa jangan dipercepatkan anak-anak sekalian ya karena tidak lama bapak menjelaskan sedikit materi disini ada judul ayat mengamati jadi kita mengamati ya oke kita baca anak-anak ya jadi untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas si tim melakukan percobaan lalu si tim melakukan percobaan ini anak-anak sekalian dibuka kalian bisa dilihat ada gambar dia mengambil sebuah kapas ya kapas tau kan kapas nah lalu diletakkannya di atas piring ya lalu menggunakan kaca pembesar kaca pembesar itu adalah kaca yang bentuknya bunder anak-anak sekalian biasanya bunder ya seperti di gambar ada ya itu jika kita dekatkan kepada benda contoh ini jempol kita kita dekatkan maka jempol kita yang kecil ini standar ini akan menjadi besar sekali nah itu ya itu yang dikatakan kaca pembesar dan itu jualnya di tempat-tempat tertentu anak-anak sekaliannya jadi seandainya kamu di rumah punya boleh praktek silahkan praktek ya namun sebenarnya kalau kita sekolah tatap muka ini mungkin kita praktekkan ya insya Allah kita praktekkan nah lalu anak-anak sekalian setelah ada kaca pembesar lalu ada kapas diletakkan di atas piring ya atau ada mangkok boleh piring boleh ya nah lalu sinar matahari yang terang ya jadi tentunya ini saat sinar matahari ya yang matahari bersinar bukan waktu mendung ya tidak bisa nah itu dikumpulkan di kaca pembesar tersebut nah jadi ada sinar matahari ke kaca nah diletakkan persis di bawahnya itu adalah kapas nah dengan demikian ya ini butuh proses dengan demikian selang beberapa menit ya maka kapas tersebut akan berasap lalu terbakar nah disitu membuktikan bahwasannya matahari itu mempunyai energi panas seperti itu anak-anak ya dan sumber energi panas tentunya matahari oke lanjut ya kita ke ke bawah ke halaman selanjutnya kegiatan sehari-hari juga membutuhkan nih kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu itu kaitannya dengan menunggu tadi ya karena tidak langsung begitu kacanya mengumpulkan sinar matahari lalu angka pasnya terbakar tidak seperti itu prosesnya secepat itu tidak tapi butuh proses nah ini yang dikatakan kegiatan sehari-hari di bawah ada anak-anak ya dibuka kalian di halaman 9 dan di halaman ke 10 jadi kita akan lupa jelaskan masalah kegiatan sehari-hari anak-anak sekalian jadi kegiatan sehari-hari tentunya seperti kalian yang banyak di rumah karena masalah pandemi covid-19 ini tentunya lebih banyak ya dan kalian seharusnya di rumah itu lebih bisa untuk apa ya mengatur waktu kalian dengan baik jadi jangan hanya apa ya main game saja ini kebanyakan sekarang main game ya rata-rata ya nonton TV siaran TV mungkin tidak tapi main gamenya luar biasa ya karena tidak sekolah nah jangan sepentuh anak-anak sekalian ya nah itu adalah kegiatan yang sia-sia bahkan ya bapak katakan adalah kegiatan sia-sia main game itu ya nah jadi kita belajar kalian belajar di rumah kalian belajar di rumah anak-anak sekalian ya karena belajarnya dari rumah ya sekolahnya dari rumah tentunya kita harus oh apa ya bisa mengkondisikan pendiri ya diri kalian itu untuk dapat mengatur waktu dengan baik tentunya dalam setiap kegiatan itu bisa diatur dengan semaksimal mungkin sebaik mungkin ya seperti itu bisa dilihat di buku kalian ya nomor satu tuh ada ada seorang anak perempuan membantu ibunya nah ini benar anak-anak sekalian ya anak laki-laki berpakaian nah kadang-kadang berpakaian itu ya sampai apa ya setengah jam nah itu pakai pengen ini salah pakai-pakaian ini salah mau gontar ganti gongkar lagi nah hal yang seperti itu adalah hal yang sia-sia yang tidak memanfaatkan waktu ya nah jadi itu tidak boleh ya jadi memang ada kegiatan memang yang butuh waktu lama memang ada anak-anak sekalian banyak ya tidak bisa dilakukan secara singkat itu banyak contoh sepertinya ibarnya mencuci pakaian itu ada ya disini lalu mandi tidak bisa apa satu menit mandi itu langsung selesai ya anak-anak sekalian ya tapi kalau ibarnya mau minum saja mau minum letakkan taruh lagi ragu-ragu nah ini tidak boleh ya tidak bisa itu lalu setelah belajar online seperti daring pegang hp lalu hp-nya dimainkan games ya main game lah main segala macam lah seperti itu ya nah itu adalah kegiatan yang sia-sia jadi kita bedakan dulu sebelum kita mengetahui ya apa sih kegiatan yang memang butuh waktu lama dan apa sih kegiatan yang butuh waktu singkat kita harus mengetahui dulu bagaimana kita memanfaatkan kegiatan kita menjadi kegiatan yang baik kegiatan yang positif kegiatan yang bermanfaat seperti itu anak-anak sekalian ya nah jadi silahkan kalian baca-baca sendiri kalian lihat ya ini ada gambarnya ada seperti tidur sekarang tidurnya kita disuruh kita ada waktu istirahat ya tidur namun terkadang tidurnya sedikit tidurnya sedikit itu bukan karena apa ya ibadat atau sholat malam bukan bukan karena itu tapi karena apa main game ya kebanyak seperti itu hal-hal yang sia-sia yang tidak bermanfaat jadi gak usah anak-anak sekalian ya jangan dilakukan yang seperti itu ya jadi mulai sekarang ya anak-anaknya sekalian harus pintar ya harus tahu mana yang kegiatan yang manfaat dan mana kegiatan sia-sia yang sia-sia tinggalkan ya dan sudah setelah kita tahu mana kegiatan yang manfaat maka kita harus tahu kita atur kegiatan kita ya nah waktunya tentunya kita tahu ya bahasanya oh ini kegiatan memang butuh waktu maka jangan kita lalu apa ya bahasanya itu lalai jangan lalai ya ibaratnya bagi anak putri yang memperung yang banti ibunya masak ibunya masih di ladang ya karena mungkin kita kan daerah kita daerah berkebunan ya ibu bapaknya masih di ladang kalian yang anak putri di rumah sudah tahu oh nanti bapak ibu saya sekitar jam sekian pulang maka saya dari jam sekarang harus sudah masak karena sudah belajar online saya mau masak dulu seperti itu karena untuk masak itu buka apa membutuhkan waktu yang lumayan ya tidak tiba-tiba langsung jadi kalian beli ini instan saja kan dibutuh waktu dulu untuk dimasak baru bisa dikonsumsi dimakan di dalam suster serta-merta dimakan seperti itu nah itulah anak-anak sekaliannya pun demikian yang kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan di kegiatan kalian di rumah oke demikian anak-anak sekalian sedikit penjelasan dari bapak pada kesempatan hari ini tetap semangat belajar di rumah dan bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati